Intro Selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara sarapan, saran dan harapan. Pemirsa pagi ini kita akan membahas mengenai pekan peduli orang hutan tahun 2006 ini. Ini adalah yang kedua kali diadakan dan seperti apa kepedulian kita terhadap orang hutan yang kita miliki. Bersama saya akan hadir dua narasumber, baru satu di sini, yaitu Bapak Dr. Gary Safiro. Ini adalah Presiden Orang Hutan Republik, begitu ya Pak ya. Education Initiative. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, mungkin nanti juga kita terangkan mengenai orang hutan republik ini apa begitu sebetulnya ya, dengan sendirinya. Tapi nanti juga yang akan hadir bersama kita adalah Mbak Angelina Sondah, ini adalah anggota DPR RI. Tapi kali ini, bukan sebagai anggota DPR RI, tapi sebagai insan yang peduli satwa langka yang kita bicarakan kali ini adalah orang hutan. Mungkin pertanyaan saya pertama untuk berdua, nanti kalau Mbak Angel datang. Kenapa orang hutan? Wah ya orang hutan. Kalau bicara satwa langka itu banyak sekali, satwa langka ada badak, ada yang lain-lain ya. Kenapa orang hutan? Terima kasih, ya. Sebelum saya jawab, saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Lila dan semua staff di sini. Yang penting sekali kita ada waktu untuk menjelaskan ide-ide ini. Kita peduli sama orang hutan. Ada banyak sebab kenapa. Memang untuk saya sendirian, sudah 33 tahun pengalaman dengan orang hutan. Dari dulu waktu saya mahasiswa di universitas, sampai saya pergi ke Kalimantan, 28 tahun yang lalu, tinggal di hutan 2 tahun. Saya memang peduli sama orang hutan karena kita sekarang tahu orang hutan maupun nah. Hanya tinggal 50 ribu ekor orang hutan di Kalimantan, dan 7 ribu ekor orang hutan di Sumatera Utara. Di tempat lain di dunia tidak ada orang hutan. Jadi, kerap besar orang hutan hanya ada di Pulau Borneo dan Sumatera. Hanya begitu. Tidak ada tempat lain di dunia. Dan ini makin berkurang? Ya, setiap tahun 10% populasi turun. Setiap tahun. Dan kita sudah tahu di Kalimantan dan sama Sumatera, kalau kita tidak peduli, orang hutan akan punah. Dan kita harapkan rakyat Indonesia akan peduli lebih banyak setiap tahun, sampai kita ada harapan. Harapan orang hutan bisa tetap tinggal di hutan selama-lamanya. Kalau hutannya masih ada ya, Pak Geri. Kalau hutannya masih ada, memang. Bicara mengenai hutan ini, Kalimantan ceritanya banyak lagi belum hutan yang terbakar. Tapi mudah-mudahan setelah masuk musim hujan ini sudah berkurang. Kembali lagi, Pak Geri. Oke. Kalau kemudian Anda berharap bahwa orang Indonesia ini bisa kemudian lebih peduli terhadap orang hutan. Karena memang sudah hampir punah, jumlahnya tinggal sedikit. Padahal orang hutan itu cuma ada di Borneo, di Kalimantan, dan di Sumatera. Berarti kalau bicara mengenai, ini adalah tarik tersendiri untuk Indonesia sebetulnya ya, untuk luar negeri. Tapi kembali, masyarakat kita cukup peduli tidak? Atau memang mereka sendiri kurang mengerti lah? So, kenapa orang hutan itu? Iya. Memang sekarang di dunia ini, rakyat di mana-mana mungkin kurang tahu fakta-fakta hal-hal mengenai hutan. Kita pilih orang hutan karena orang hutan seperti ambasador di hutan. Kita pilih ambasador di hutan. Mereka memang paling besar. Karena mereka paling pintar atau paling bagaimana? Mereka memang pintar, tetapi mereka juga, kalau kita tahu ada orang hutan di hutan di sini, artinya hutan sehat. Fungsinya bagus. Oh, begitu. Ini memang kita mau melestarikan orang hutan karena kalau kita melestarikan orang hutan, kita melestarikan hutan. Dan kalau hutan aman, sehat, manusia, semua manusia, memang orang Indonesia bisa dapat manfaatkan. Dari hutannya. Dari hutannya. Memang kalau kita potong kayu terus, kalau kita berubah hutan terus, lama-lama hutan tidak ada fungsi yang baik. Dan nanti ada penyakit yang akan keluar, ada banjir banyak yang akan usah. Ada longsor di sana, tidak selesai. Wah, kita bisa hitung banyak. Iya, bencana yang kita akan tuai. Tapi kembali, sebetulnya kepedulian masyarakat sendiri itu seberapa banyak, seberapa jauh? Atau memang masyarakat Indonesia sudah tidak peduli? Menurut Pak Gery, gimana? Iya. Iya, memang saya harapkan dengan program kita, kita bisa kasih informasi dalam method yang mereka cocok. Mereka bisa, mau belajar. Mau belajar, ya? Iya, kita mau memberitahu, mau belajar terus dengan program-program, formal dan informal. Oke. Terus, seperti ada fakta ini, saya mau kasih tahu. Yang ini penting sekali. Isteri saya orang Indonesia. Oh, begitu. Dan apa yang, saya mungkin 20 tahun menjelaskan, memang saya cinta orang-orang, peduli orang-orang. Dan dia memang, dia tidak tangkap artinya saya mungkin. Keculi, dia belajar orang-orang yang induknya, yang biasa. Iya. Mungkin kita bisa kasih lihat, ya. Iya, ini. Yang induknya harus mengejar anaknya paling minimal 7 tahun sebelum anaknya bisa cari hidup sendiri. Jadi dia itu mengasuh anaknya sampai 7 tahun, ya? Iya. Nah, ini ibunya. Memang di Indonesia kita tahu ibunya penting. Kita memang ada hormat untuk ibu. Dan kalau lihat orang hutan, tidak ada binatang lain yang kasih 7 tahun atau lebih mengejar. Untuk anaknya, ya. Anak memang mereka di hutan. Susah cari hidup di situ. Makanannya tidak ada satu tempat saja. Mereka harus cari terus. Jadi mereka sendirian cari makanan. Ibu sama anaknya, jantan, dewasa, sendirian. Dan mereka tidak tinggal di kelompok. Tidak seperti cimpansi atau guwila. Mereka memang harus cari hidup sendiri di situ. Dan ibunya harus mengejar cari hidup dengan anaknya. Kalau betina tinggal satu tahun lebih lama daripada jantan. Oh, jadi kalau yang betina itu jadi 8 tahun maksudnya? Iya. Baru dia jalan sendiri dari ibunya. Sebetulnya kalau umur 7 atau 8 tahun itu sudah sebesar apa? Sudah seperti hampir. Yang dewasa? Belum jadi remaja. Tetapi sudah setengah remaja. Hampir. Seperti kalau yang di foto ini, ini umur berapa kira-kira, Pak? Ini kira-kira mungkin 6 tahun. Kira-kira. Kalau lihat-lihat bayi kecil. Seperti bayi-bayi yang kesen, ya. Ini bayi yang sudah orang tangkap dari orang yang curi. Banyak yang harus ikut sama ibunya. Dia takut dia harus kuluk sama yang lain. Ada yang datang ada penyakit. Ya, ini satu-satu hal yang paling... Ya, sayang. Karena mereka harus tinggal sama ibunya. Pak Geri, saya kok penasaran begini, Pak Geri ya. Kata Pak Geri tadi setiap tahun itu berkurang sekitar 10% populasi. Iya, benar. Itu karena apa? Karena hutannya yang berkurang atau karena manusia ini? Dua-duanya memang kita tahu ada hal kebakaran setiap tahun. Tetapi yang paling susah sekarang, ini memang soal-soal dunia. Tidak hanya soal Indonesia. Karena di seluruh dunia mau bahan-bahan dari hutan seperti kayu, minyak, sawit, dan bisa hitung banyak sekali. Nah, memang kalau kita mau di negara barat, harus datang dari Indonesia, Malaysia, di kabar. Jadi ada perkenaan yang kuat dari di sini. Sampai... Apa yang terjadi? Mereka lihat, oh ada orang hutan yang curi makanan saya sering bunuh orang hutan mereka. Oh, jadi kemudian mereka jadi mengejar orang hutan karena orang hutannya sendiri kemudian mencuri. Tapi mereka mencuri karena tidak ada makanan yang bisa mereka dapatkan dengan sendirinya. Dari mereka, mereka mau cari makanan, tidak curi, mau cari. Karena dulu ini rumahnya, tapi mereka tembak, tenam, pohon baru, orang hutan kembali ke rumahnya, apa terjadi. Ini tadi juga ada gambar yang cukup menyedihkan di sini ya. Ada yang ditembak, ada yang... Ditembak, dibakar... Dibakar atau dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup, ya. Keterlaluan seperti ini. Ya, ini memang orang Indonesia harus tahu, ini orang hutan hampir seperti manusia. Kita baki 97% zat generiknya. Hanya orang, hanya chimpanzee dengan gorilla lebih dekat zat generiknya. Tapi kita dalam satu keluarga besar, primatis. Ini sangat menarik ya, nanti kita bicara lagi. Sebenarnya orang hutan itu seberapa spesialnya nanti kita ceritakan ya. Kan kita kadang-kadang ada yang punya peliharaan anjing, katanya kan anjing itu mengerti kita. Kalau kemudian bicara bahwa 97% dekat sekali dengan kita, ini materinya si orang hutan ini. Pasti mereka akan lebih mengerti jauh ya. Kita akan bicarakan sebagaimana kedekatan Pak Gery ini terhadap orang hutan. Tapi lebih jauh lagi nanti kita akan bicarakan mengenai bagaimana caranya peduli terhadap orang hutan kita yang sudah hampir punah. Jangan kemana-mana, tetap di sarapan, saran dan harapan.